Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah kalau malam hari ini mungkin Anggita bisa melihat secara langsung nih. Karena biasanya kita menghadirkan orang-orang yang memang pernah atau masih melakukan hal seperti itu. Dan malam hari ini akan hadir seorang pria yang mengaku sebagai penyembah iblis. Dia melakukan ritual sehari-hari. Langsung saja kami persilahkan untuk hadir dengan nama yang sudah kami samarkan, Yus. Selamat malam. Silahkan Yus. 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 Benar, Anda sering melakukan ritual. Ya, siap. Boleh lebih keras suaranya? Waktu kecil. Waktu kecil. Ritualnya seperti apa ya? Atau pakai pentagram, pakai kelinci putih, berhubungan dengan Dajjal. Ritual ini untuk apa tujuannya sebenarnya? Manggil Dajjal. Oke, tujuan Anda datang malam hari ini? Untuk lebih baik. Maksudnya lebih baik gimana nih? Tujuannya apa? Tujuan saya datang sini, pertama berbagi. Kedua, gimana caranya saya melepasin itu semua. Dan untuk lebih baik lagi. Oke, tujuannya jadi untuk lebih baik. Dan mungkin salah satu caranya adalah melepasin itu semua. Karena masih mengikuti. Masih. Anda bisa merasakan? Masih. Tinggi, gede, hitam. Tinggi, gede, hitam. Oke, kalau saya terus terang, nggak bisa ngeliat. Jadi Anda ngomong dimanapun ada, saya nggak tahu. Saya nggak bisa percaya. Tapi sebaiknya memang Anda cerita langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan. Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yus. dia lahir pada tanggal 187-1982. Dia tinggal di rumah nomor 130. Saya melihat masa lalu yang gelap. Ada korban jiwa. Ada mayat di dekatnya. Saya melihat banyak darah di kehidupan Yus. bau amis. Dan pekat sekali. Saya melihat sosok iblis yang jahat di sini. Berputar-putar di kepala saya. Malam, Roy. Halo. Baik. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Saya akan duduk. Baik. Yus. Dengan tanggal lahir 18, bulan 7, 1982, dan nomor rumah 130. Yus adalah seorang yang melakukan ritual untuk menyembah iblis. Dan iblis ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti mengintlakai orang. Begitu ya. Dan tujuan malam hari ini datang ke sini untuk membersihkan semuanya dan mendapatkan kehidupan lebih baik. Betul? Betul. Oke. Sebenarnya saya gambar. Saya menggambar dulu dan saya ingin terus menggali lagi ya. Oke. Apa yang dilihat, Roy? Dia adalah pelaku mistis. Sudah lama ya? Dari SMP. Dari SMP. Awalnya untuk apa? Awalnya cuma hanya untuk ikut konser musik aja. Tapi lama-kelamaan. Konser musik? Iya. Kita untuk merasa lebih pede. Kalau nggak kayak gitu, nggak pede? Kenapa emang mainnya jelek? Bukan. Jadi dari kepribadian itu dengan cara begitu ada timbul rasa percaya diri aja. Dan itu memang di semua group itu memang diwajibkan seperti itu. Saya melihat gambaran kekerasan yang sangat dahsyat sekali. Jadi saya melihat di sini, waktu kamu kelas 4 SD, kamu pernah... ... ya? Hah? Pernah. Pernah? Pernah. Tiba-tiba di meja, Metes? Iya. Ini pertanda apa nih biasanya? Pertanda dia energi makhluk halusnya muncul. Kamu tuh sebenarnya yang saya ngerasa ini aliran sekte apa gitu. Komunitas penyembah Luciferis atau apapun itu. Kamu itu benar-benar pakai... apa ya? Ritual pemanggilan Lucifer atau iblis demonik. Itu yang saya rasakan. Pemanggilan iblis untuk... ...pede supaya main musik gitu. Betul sekali. Sangat disayangkan sekali ya bayi ya. Maksudnya sayang banget. Kan kalau orang berkaya, berkarya itu kan... ...murni dari hati ya. Betul. Nggak dari yang apa-apa. Oke. Ini yang saya heran, ini nggak mungkin ada yang netes dong. Iya, tadi mejanya masih bersih banget. Nggak ada apa-apa. Iya. Saya ingin menggambar sesuatu. Bisa geser sebentar. Coba sini sebentar ya. Dan saya pastikan kamu dalam keadaan baik-baik aja ya. Tidak ada perlawanan. Ya. Dan tidak ada ini. Saya ingin menggambar apa yang saya lihat. Iblis gitu. Iblis. Ini yang membuat adanya darah tiba-tiba ada di sini. Betul sekali. Yus. Boleh diceritain nggak ke kita sekali lagi? Waktu Anda kronologisnya ini seperti apa nih? Waktu s***** orang. Kelas berapa waktu itu? Empat. Terus empat ya, Sdi. Seperti apa ya? Dulu, Saya tinggal di daerah Jakarta. Hmm. Dimana, Entah. Ada satu kejadian. Di situ ada maling yang masuk ke rumah saya. Digerbak sama warga, lari ke rumah saya. Ternyata, warga di situ yang gerbak ke rumah saya itu, ternyata maling juga. Dengan refleks di situ yang saya lihat hanya balok, tiga paku isinya. Itu nancep tiga paku di balok. Dan itu saya pukul di kepala belakang otak. Di belakang kepala otak. Tepat di otaknya. Meninggal? Mutuh di tempat. Di depan mata Anda sendiri? Langsung saya masuk di salah satu penjara di Jakarta. Oh, itu masih anak-anak. Berarti itu kejadiannya tidak niat ya? Maksudnya tidak ada niatan untuk itu ya? Reflek. Tidak ada niatan untuk n****. Tapi, kalau di secara segi hukum kan, Iya. Sengaja harus diperhatikan. Tapi maksudnya tidak ada niatan jahat kan? Cuma refleks. Dari situ, boleh lari. Lari ke... Ke kerasan? Ke sini. Berlanjut lagi sempat... SMP juga sempat... Waktu SMP sempat... S***** di... S***** sama anak SMA juga. S*****. Sudah pernah menjadi... Berarti dua kali doang. Di penjara? Sudah di penjara. Keluar s***** lagi. Secara sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Dan niat untuk menganggap s*****. Pantesan ya, saya lihat ini nih. Masih kecilinnya kayak gitu. Jena'asanya itu... Oh ini yang... Saya buang di kali. Tanpa sepengetahuan orang waktu itu? Ada satu beberapa rekan saya yang ikut bareng. Saya bilang, buang bareng. Dan itu saya jatuhin dari atas jembatan. Gimana caranya kamu? Apa itu? Jadi... Yang mana dulu nih? Yang auto SMP atau Taurat. Di balok. Di balok? Pakai... Senjat... Pakai tiga tumpul gitu? Habis itu, setelah balok itu... Ternyata teman saya ada yang bawa. Barang. Hmm. Samurai panjang. Samurai? Nah itu dari sini... Di sini. Pantesan nih... Saya dari tadi gambar ini. Parang ya. Ini yang kelihatan ya. Dan itu... Bukan samurai ya sebenarnya. Dia lebar sih memang. Parang. Hmm. Kayak golok. Golok. Panjangnya hampir satu meter sih. Nah ini ya ini nih. Ini kan sebenarnya kalau kamu bisa lihat. Dan mulai dari situ, mulai ketagihan terus. Ketagihan? Karena efek dari narkobanya. Coba kamu lihat sini deh. Dan itu jadi satu... Buat saya tuh... Kenikmatan sendiri ya? Udah... Dan itu darahnya tuh gak pernah saya... Buang. Tapi memang se*****. Mas Yus, sini nih. Liatin gambar saya. Bisa tindak sini. Sini. Belakang. Ini... Kehubungannya dengan ini, Roy. Iya. Tiba-tiba muncul darah-darah. Ini pertanda alam. Semua yang terjadi di sini di luar dugaan kita. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ehm... Mendadak. Pada partisipan dan saya. Bahkan mungkin Bayu. Bintang tamu saya. Kita semua berada di kondisi yang... Ehm... Liar. Hmm. Gitu. Saya ngeliat ada tetesan darah. Apa lagi, Roy? Apa yang kamu lihat? Tetesan darah ini menyimbolkan orang-orang atau korban-korban yang telah meninggal. Jadi, sebenarnya... Ehm... Sudah berbeda. Dan kalau saya lihat dari semua data kamu... Ehm... Berbahaya untuk orang lain. Sudahkah Anda... Me... Me... Berkunjung pada... Sikiater atau ahli kejiwaan? Saya menduga masyius ya. Itu mengalami skizofrenia atau gangguan kejiwaan. Kamu melihatnya seperti itu, Roy? Betul sekali. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya tetap benar-benar hormat. Dengan semua partisipan saya dan semuanya disini. Saya juga pengen banget nih, ditangani secara medis. Saya melakukan... Ehm... Saya melihat di situ, saya melakukan scanning. Saya kok melihat dia tuh... Ada... Ada kecenderungan, gangguan kejiwaan sedikit ke arah sana. Saya lihat masa kecil kamu juga tidak bagus. Sering dibully dan melakukan kekerasan. Kalau dibully enggak? Dibully enggak? Tapi... Jadi alasan untuk melakukan kekerasan itu karena apa? Saya tidak dibully, tapi saya ngebully. Jadi memang sudah dibiasakan dengan kekerasan dari kecilnya. Oh, berarti memang tidak dibully, tapi memang bully. Saya lihat juga di sini, dia tuh punya kehidupan anak-anaknya keras dari kecil. Sehingga sampai sekarang, sampai kayak gini. Memang kita dari kecil yang memang hidup di jalan. Penjahat. Jadi dari kecil. Dan lingkungan yang membawa Anda seperti ini, gitu. Sama-sama di lingkungan yang keras. Oke. Tidak, maaf kalau saya boleh tanya. Apa orang tua tahu? Kan dari kecil sudah... Enggak ada yang tahu. Udah, tapi sempat tahu. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Jadi orang tua taunya sekarang Mas Yusnya baik-baik aja, enggak pernah melakukan apapun. Kalau untuk... Ya, tapi kalau untuk... Oh, iya benar. Kamu ada ciri-ciri... ...dari matanya. Sampai sekarang. Dan saya bukan hanya sebagai pemakai ya. Tapi... Hingga sekarang? Enggak. Waktu itu? Waktu itu? Waktu itu? Oke. Dan itu enggak pernah stok di rumah, saya. Enggak pernah. Stok itu untuk kebutuhan sehari-hari. Enggak pernah stok di rumah. Jadi sangat keras sekali ya. Punya satu penyimpanan di mana-mana tuh. Jadi kalau setiap kita mau transaksi, cuma saya bilang... Posisinya di tempat ini ya. Ambil aja sendiri. Dekatnya transaksi. Jadi... Memang udah keras sekali ya kehidupan. Ya mungkin pernah di penjara anak-anak itu bikin dia juga... Ada trauma masa kecil mungkin waktu di... Iya. Itu ya. Ada trauma masa kecil. Berarti kalau dihitung-hitung ya, berapa orang yang sudah kamu ***? Enggak tahu. Lebih dari satu? Lebih dari 10. Maaf. Pernah ada perasaan... Sekali aja gitu. Perasaan bersalah atau... Enggak ada. Misalnya lagi tidur, keinget. Enggak ada. Enggak ada. Benar-benar semuanya... Ehm... Kepuasan aja yang didapat. Iya. Dia... Saya juga curiga selain diikuti oleh makhluk halus. Saya merasa dia mengidap schizophrenia. Ini Roy tiba-tiba gambarin ini apa maksudnya nih? Semacam ular ya? Ada ular. Semacam ular. Jadi ular dengan... Lucifer itu sangat dekat sekali. Dan saya minta merah dong lampunya. Saya ingin dinil. Saya ingin orang ini bener-bener ada di sini. Karena saya berbicara dengan orang asing. Saya... Saya rasa. Saya tidak berbicara dengan Yus nih hari ini. Ini bukan dia ya? Ini bukan dia. Kamu... Kamu nyawanya tuh gak di sini loh Yus. Saya berbicara sama kamu. Saya Roy Kyoshi. Saya... Saya Roy Kyoshi ya. Saya mau memanggil Yus ya. Tolong hadir Yus. Terus kamu bisa keluar dulu. Schizovare ini juga menyebabkan orang mengalami gangguan delusi sih. Ini kenapa matanya kayak kosong gitu sih Roy? Enggak... Iya. Kadang kan pertama... Jujur kamu... Apa yang saya katakan harus jawab jujur. Sekarang masih menggunakan ***. Hedan gak? Tingkat kesadaran kamu berada di level yang kurang standar loh. Jadi kayak matanya... Kayak... Kosong. Kosong gitu. Pas diajak ngobrol... Enggak... Enggak gitu nyambung gitu loh. Saya udah apa pake? Saya mau tau. Prior anda ***. Siapa? Udah lama? Udah lama. Tauran juga? Tauran juga. Oke. Roy. Roy. Iya. Ini mungkin gak sih korban-korban yang dia bunuh nih mas dendam sama dia. Soalnya saya kok ngerasa... Ini... Gak pernah ngerasa kayak gini. Tapi di... Belakang dia tuh kayak... Ada... Maksud? Apa sih? Belakangnya itu? Gak tau. Ngomong sama dia tuh... Apa ya? Dan tatapannya serem ya. Iya. Maksudnya... Apa ini? Faktor apa nih? Kamu bisa ngeliat gak sih di belakang dia tuh ada... Makhluk lain kah? Atau... Iya. Saya melihat di belakang dia bahkan di tubuh dia... Sebenernya ada yang menjaga dia. Tapi konotasi yang gelap... Semacam iblis... Yang saya gambarkan itu... Kambing ini ya... Yang berbadan manusia. Menjaga dalam arti... Menjaga dalam... Mengikuti terus. Iya. Menjaga dan... Merugikan orang lain. Ada satu kepuasan batin. Nah itu gejala-gejala... Kejiwaan. Berarti... Maaf mas... Ini campuran antara... Mistik... Mistik dan mental ya? Mistik dan mental. Betul sekali. Gabungan dari mistik dan mental... Jadinya begini. Gak fokus dan... Pertama... Mistik... Mental... Mistik... Mental... Efeknya. Jadi kayak... Ada tiga double. Jadi tingkat kesadarannya rendah sekali ya... Dengan tiga itu. Iya. Rendah banget. Ini makanya kenapa dia gampang banget ya... Masuk di sini... Ada benda-benda atau ada makhluk-makhluk yang datang... Nemanin... Dan... Ini... Banyak loh ini. Dia melakukan penyembahan ke ini, Roy. Iya. Beneran. Dan saya ngeliat... Itu... Ada di diri... Mas Hughes. Apakah... Mohon maaf lagi sekali lagi... Mas Hughes sendiri bisa memanggil sosok ini... Hadir pada malam hari ini atau tidak? Mantra nya saya lupa. Mantra nya lupa? Mantra nya lupa? Karena sudah lama saya gak pakai. Tapi kelihatan masih ada ya... Di diri kamu ya? Emang... Masih ada yang ngikutin. Saya tahu. Kira-kira mantra nya seperti apa? Coba bisa... Saya udah lupa. Lupa banget. Karena itu bahasa iblis. Oh... Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Bahasa iblis. Oh... Bahasa roh iblis. Bahasa arwah dan bahasa iblis ya? Ini ritual sesat sekali ya bayi ya? Makanya. Ini manggil seter itu apa? Itu bukan... Iblis. Kalau... Satu dia gak datang... Paling gak saya harus setek dua atau tiga. Setek dua atau tiga. Kelinci. Iblis ya. Iblis. Kalau dia datang? Kalau dia hanya satu dia datang... Berarti dia udah merasa puas. Terus apa yang terjadi? Dan itu... Tiba-tiba mati semua. Apa yang... Apa yang kita niatin... Misalnya... Saya gak suka sama orang. Hmm. Saya gak suka sama situ. Jangan... Kalau saya bilang... Tolong mau beresin orang. Hmm. Beresin alamatnya apa. Saya bilang minta... Remukin tulangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya bilang. Gak tau susoknya tarik. Tapi kalau gak dijalanin... Berarti situ urusannya sama saya. Saya dudukkan. Lihat dia. Tapi saya mau tanya. Memang ada yang seperti itu? Bisa m****** orang dari dengan... Pentagram. Yang penhancurannya itu siapa ya? Berarti yang rusak. Yang nyakitin itu iblis di sini. Perantaranya itu... Mereka yang melakukan. Iya mereka yang melakuin. Jadi itu orang masuk ke dalam badan itu. Jadi si... Iblis ini? Masuk ke dalam badan itu orang. Yang gak saya suka. Saya seluruh mungkin hancurin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tulangnya aja. Di ronsen seperti apa. Di... Cek ke dokter ke orang pintar pun gak ada bekasnya. Mati aja gitu? Mati. Gak terdiagnosa secara medis ya? Secara medis ataupun secara orang pintar pun gak terdiagnosa. Saya jantung saya... Agak berdinyut dengan keras sekali di sini. Walaupun hanya di ronsen itu hanya pecah. Kayak retak tulang. Bentar. Tadi anda bilang ini ada hubungannya sama... Waktu anda main band. Saya cuma... Jadi gini. Jadi ada satu... Komunitas band. Genre musik. Saya berpikir. Karena memang saya suka aliran yang keras. Saya masuk lah. Saya gak tau kalau itu ritualnya seperti itu. Saya masuk ternyata harus diwajibkan seperti itu. Akhirnya saya ikutin. Gak lama-lama ketagihan. Iya. Saya butuh air dan mangkok di sini. Saya mau naturalisir energi. Tapi kalau saya gak suka. Begitu. Tapi kalau... Kalau... Fan-fan aja sama saya. Udah biasa aja. Saya mau tanya deh. Itu semua... Teman-teman yang nge-band. Aliran musik itu seperti ini? Sama. Atau beberapa? Cuma sekelompok komunitas aja? Jadi dari sekelompok orang itu... Yang bisa begitu tuh gak semua. Tapi hanya orang-orang pilihan aja. Gak semua yang di komunitas musik itu... Aliran itu... Melakukan hal seperti ini? Iya. Masih ada sampai sekarang band-bandnya? Udah gak ada. Udah gak ada? Udah gak ada. Masih hidup? Udah gak ada. Tapi maaf... Sampai sekarang komunitas yang... Menganut seperti ini... Yang menemenin Mas Yus... Gak ada? Gak ada temannya? Jadi kalau... Ritual apa-apa sendiri aja sekarang? Saya udah gak pakai ritual lagi sekarang. Cuma... Saya ngerasa itu masih ada yang ikutin. Iya. Oh... Udah berhenti lama melakukan yang ritual ini? Bekasnya. Apa sih nama sektenya Mas? Apa? Nama sektenya apa? Maksudnya? Nama... Nama... Perkumpulannya. Kalau pernah dengar namanya... Hah? Apa? 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 Ini nama dewanya. Hah? Ini nama dewanya? Ini nama dewanya. Iya. Jadi... Ini sebenarnya... Melambangan adalah kepala kambing. Iya. Jadi... Biar menghilangkan... Rasa takut orang. Jadi kita pakai bintang. Aduh... Energinya kamu pekat sekali ya. Sampai segitu. Kalau di... Jelasin dari sebenarnya ini adalah bentuknya kepala kambing. Nama ini adalah bang setan. Bang setan. Air putih saja. Ini masih bisa dipersihin, Roy. Masih bisa dipersihin. Masih bisa dipersihin. Selama masih mau bertobat. Tapi... Mistik mental... Ya, saya sih berharap kamu jujur juga sama saya. Kamu masih pakai enggak? Enggak. Jenis-jenis... Kesadaran bola matanya tuh... Sayu. Sudah enggak? Coba masih efeknya aja. Efeknya sampai sekitar terakhir pakai kapan? Lepas kuliah. Lepas kuliah. Berapa tahun yang lalu? Tahun 2007. 2007. Tapi kan... Berarti harus satu-satu ya ini di... Secara mistik dulu. Ini komunitas... Masih melakukan penyembahan setan. Penyembahan iblis. Sudah enggak tahu saya. Sudah enggak pernah ketemu lagi. Dan Anda juga tidak pernah melawan ritualnya lagi. Sudah lama. Sudah lama. Apa rasanya tapi sekarang? Rasanya kadang-kadang badan saya sakit. Masih berasa apa? Badan saya sakit. Merasa? Badan saya sakit. Jadi kayak ada yang banyak yang menghentuin aja. Banyak yang menghentuin. Baiklah. Saya akan melakukan penetralisiran pada partisipan saya. Coba tangan kamu di situ. Bolehkah? Dua-duanya di situ. Tapi... Saya mau menyayam. Cuci tangan. Lalu usap-usap. Oke. Semoga tidak ada lagi energi negatif di kamu. Semoga hilang semuanya receiver. Oke. Udah. Tapi tatapan matanya kok... Beda. Berbeda ya? Semoga... Semoga... Saya... Saya... Semoga saya salah ya. Bahwa... Yang masuk itu... Bukan... Iblis ya. Semoga saya... Bukan salah. Saya berharap... Betul ya. Maksudnya ini... Sudah... Netral gitu. Jangan masuk yang enggak-enggak lagi. Soalnya saya masih ngerasain energi yang beda banget. Dingin. Terus kayak... Rai ngerasain... Sesuatu yang gak... Gak enak baik. Kayak... Kayak... Deg-degan gitu. Tau gak sih? Kayak... Rasa... Pisau nas... Nusuk di jantung gini. Kayak... Itu... Kan dia dari kecil yang melakukan ini. Mungkin karena emang iblisnya udah begitu kuat menempel di dia kali. Iya justru itu. Saya juga khawatir nih. Nih saya udah mulai berdelusi dan berhalusinasi sekarang. Apa yang kamu lihat? Saya ngerasa... Ehm... Iya. Kalau matanya saya lihat lama-lama-lama-lama-lama. Itu membuat saya menjadi hilang kontrol di... Di on stage disini. Saya hilang kendali disini tampaknya. Ya tapi... Ini dia masih... 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 Baik-baik aja. Masih dia kan? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Yang kendaliin ini. Iya. Tapi tatapan matanya kayak... Menyeramkan banget ya kalau untuk... Banget. Sangat menyeramkan. Kayak bukan... Dia gitu. Kayak bukan... Dia tuh kayak... Air danau. Tapi ternyata isinya lautan. Lautan samudera. Budra. Aduh ada yang nyat ya. Itu apa tuh? Roy. Boleh lihat enggak Roy? Tadi... Ada disini kayak... Ada goyang... Kayak ada yang... Lewat. Enggak. Itu apa? Itu apa? Saya lihat disini ada bentorkan energi sama dia sama... 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 Tempat ini. Saya mohon dong partisipan saya, Mas Yus. Jangan... Jangan berbuat ulah disini. Tolongin... Kau kerja sama aja ya, Mas Yus. Fokus. Saya ingin merah semua luaranya disini. Penonton fokus ya. Fokus. Fokus. Jangan kosong. Apa itu tadi ya, Mas Roy? Itu ada... Suara gak jelas... Jatoh dia itu bentorkan energi. Karena kan saya... Bah... Saya mau baik. Saya putih lah. Tapi kamunya yang hitam. Jadi ada... Crash gitu. Dan dia tuh kayak... Dia pemberontak ya? Pemberontak. Dan saya melihat dia tuh kayak gak ada disini nyawanya. Kayak... Kayak ini loh. Kayak hilang semua. Gitu. Kayak orang... Ya... Kebukaan kemasukan aja kayak... Dikendalikan oleh... Mistik sama mentalnya dia. Skizo. Kamu tau kan? Gijalah skizofeninya... Kayak orang yang... Bukan bipolar ya. Tapi bener-bener kayak... Terus dia... Gitu. Iya. Ya intinya... Kesadarannya sangat kecil sekali ya. Banyak faktor yang menghilangkan kesadarannya. Saya mohon maaf banget... Banget-banget banget... Kalau ada salah kata. Tapi saya pengen banget di rumah... Gak boleh ada pisau yang... Tajam. Saya mohon supaya gunting... Pisau... Dan benda-benda tajam yang lainnya... Ditaruh jauh-jauh. Saya tuh... Terkadang... Saya naruh pisau itu... Dibawa kasur. Apa? Hah? Dibawa kasur. Tuh kan saya udah bilang... Dari awal tuh... Dari dulu saya naruh benda itu... Benda tajam itu... Selalu dibawa kasur atau bawa bantel. Enggak. Iya. Itu untuk apa ya? Untuk membela diri... Atau... Bila terjadi apa-apa... Atau bagaimana? Bila terjadi apa-apa... Saya bisa reflet. Jangan. Nanti kamu yang mati loh. Pernah dipakai itu? Ternyata saya pakai. Untuk... Apa? Amu tuh serem loh. So... So... Oh my God. Benar. Saya mau tanya ya. Gila banget deh. Waktu pertama kali... Jujur ya. Apa rasanya? Nggak ada rasa kekeputan. Rasa kepuasan. Rasa kepuasan. Dia tuh jawab berdoa-doa mulai. Kayak kepuasan, puasan, kepuasan... Tapi bukan waktu... Waktu kecil ya. Maksudnya sehabis kecil itu kan... Keluar dari penjara anak-anak. Ya kan? Bangguan. Lalu sehabis dari situ mungkin... Langsung jadi kayak ada perasaan ketagihan gitu ya. Lebih daripada... Jadi mungkin trauma masa kecilnya itu yang membawa ya. Iya. Tadi Anda bilang... Orang tua Anda nggak tahu ini semua. Nggak ada yang tahu. Hubungan Anda dengan keluarga cukup dekat. Baik-baik aja. Tinggal di... Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal sama. Tinggalnya bersama keluarga? Bersama semua. Tanpa... Selamanya keluarga nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kakak, adik? Saya paling besar. Adik-adik tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu semuanya. Dengan segala... Oh berarti sehari-harinya dirumahnya... Baik-baik aja. Berperilakunya baik-baik saja ya. Nggak pernah ada apapun. Katanya makanya kayak danau tapi isinya samudera. Iya. Kalau orang bilang... Berdarah dingin. Iya. Kamu tuh... Berdarah dingin loh. Jadi... Takut. Baik. Kamu tahu nggak ketakutan aku terbesar apaan? Iya. Sampai sekarang tuh matanya mata pe*****. Iya. Maksud saya kalau misalnya dirumah... Biasa aja bisa... Berkomunikasi dengan baik, bercanda sama keluarga. Bisa seperti itu? Bisa. Oh gitu ya. Saya punya pondakan, punya adik. Saya masih main dalam saya. Iya masih bisa berkomunikasi seperti orang lainnya. Orang normal untuk saya. Kalau misalnya keluarga saya diganggu... Saya akan cari itu orang sampai mati. Kamu habisin? Iya. Ya. Habisinnya pakai ritual atau? Pakai ritual ini. Tergantung. Barang. Kalau ada barang benda gajam, benda tajam. Tergantung saya nemunya apa. Jadi setiap ada yang mengganggu... Kamu habisin? Iya. Kalau yang mengganggu itu adalah keluarga kamu sendiri gimana? Kamu habisin juga? Saya pernah adik saya. Hah? Adik saya. Di apain? Kamu habisin? Hampir saya habisin. Hampir? Di bawah saya persis adik saya. Gimana tuh jadian? Jadi kita lagi bercanda, 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 bercanda. Reflek. Saya memang bisa lipat. Itu kalau gak dihalangin sama bimbi saya. Dan kalau ada yang lain, mati. Itu kurang sedikit lagi di perut. Itu pas... Maaf. Mas Sarah kecil. SMP. SMP. Oh SMP. Kau mau t***** adik sendiri. Tapi tidak kejadian ya? Iya. Karena... Yang namanya ketemu lagi kan. Saya bilang. Gue paling gak suka yang namanya ribet. Antar pakai mulut. Kalau mau berani, pakai tangan. Udah dingin intinya. Dengan kelainan mental. Makanya saya bilang. Di bawah kasur saya selalu pakai. Ada barang. Justru saya pesennya gini ke Mas Yus. Tolong banget. Itu pisau. Sama gunting. Semua pinggirin dari kamar. Kamu tau gak efek terburuknya? Jika kamu terus menghabisi orang. Tampaknya di sini masih ada ritual yang udah lama gak dilakuin. Tampaknya dia bukan ngebunuh orang lagi. Tapi kamu dibawa pengaruh diri kamu sendiri. Tapi loncat dari balkon. Tiba-tiba. Jadi dia tuh nyawa. Minta nyawanya dia sendiri. Menggadaikan nyawanya. Gitu lah. Bukan aja loncat. Lalu saya loncat dari kereta. Hah? Loncat dari kereta? Untuk apa? Mau bunuh diri? Bukan. Waktu saya di press sama. Jadi waktu SMA. Tawaran sama-sama SMA. Saya kepepet. Saya di atas kereta, saya turun. Duh. Posisinya saya sendiri masalahnya. Dan itu rame-rame. Secara mental pun berani sekali ya. Ini maksudnya... Keretanya jalan kan? Jalan. Loncat dari kereta jalan. Loncat. Jadi... Posisinya itu... Saya masih dalam sosial. Begitu... Kereta jalan dulu kan beda ya. Masih banyak yang di atas kan? Iya. Begitu aneh kalau lain-lain naik. Kereta jalan, saya loncat. Iya. Dari itu sampai... Dari itu... Nggak bisa mikir kayak orang normal ya? Iya. Keberanian ini juga... Saya berharap sih... Mas Yus... Ada PR nih buat kamu. Tapi mudahannya... Pas kejadian itu... Posisinya malam Jumat. Terus... Hari Kamis... Malum Jumatnya saya ritual. Di? Di rumah. Sendiri. Ritual menggunakan yang tadi masih cerita? Yang dengan kelinci itu? Enggak. Saya ngeritual sendiri. Di luar itu. Oh ritual lain lagi. Jadi... Anda... Dengan sendirinya itu orang datang... Satu-satu. Udah ketemu. Berantem soalnya. Siapa orang itu? Yang tawuran itu... Yang waktu saya loncat di atas kereta... Enggak sengaja ketemu saya. Di mana? Di jalan lain. Terus apa yang terjadi? Dia gak mengenalin saya... Tapi saya mengenalin seorang. Terus langsung kamu apain? Gak banyak cerita kayak... Biasa aja? Biasa aja. Saya tarik. Saya selalu mengaruh pisau di sini. Cuma saya gak tahu apa. Terus begitu ketemu... Orang itu kamu... Susuk lagi? Sampai meninggal? Meninggal. Maksudnya kan... Suatu saat... Akan bermasalah dengan hukum gitu... Enggak takut. Enggak berpikir seperti itu gitu. Dengan m**** yang... Terus-terus begini. Dan gak tahu dengan hukum di penjara. Hampir tembak mati pun dua kali saya. Hampir ditembak mati dua kali. Dengan? Cerita. Hampir ditembak mati dua kali sama polisi. Karena melarikan diri gitu. Oh... Saya sih... Lihat kamu tuh... Udah ngalami gangguan. Di sini... Sekali. Terakhir ditolong sama polisi di sini sekali. Terus di sini sekali. Terus di sini sekali. Eh di sini. Saya bilang... Kalau mau nembak, nembak aja saya bilang. Tapi inget. Saya bilang... Kalau gue gak mati. Satu keluarga lo mati. Saya bilang sama orang. Lo mau nembak gue silahkan. Tapi kalau gue gak mati. Satu keluarga lo yang mati. Oke. Baiklah. Berarti luar biasa banget ya. Iya. Tapi kalau gue mati. Kekuatan ya. Satu keluarga lo sengsara seumur hidup. Iya. Karena gue kan selalu ngantuin diri lo semua. Oke. Yang penting... Udah lah. Sabar aja. Oke. Ehm... Sekarang saya mau tanya ya. Itu semua terakhir dilakukan tahun berapa? Berapa tahun yang lalu? Di atas lima tahun. Lebih dari lima tahun. Artinya setelah lima tahun terakhir ini. Hidup anda sudah tidak seperti itu. Kalau... Udah gak seperti itu. Memang udah gak. Tapi... Tapi khawatir masih ada yang dirasain. Itu. Panggilan-panggilan untuk... Masih ada. Enggak. Emosi yang gak bisa diendalikan itu masih ada. Masih ada. Kalau untuk... Tapi untuk emosi. Mau berubah benar-benar total. Mau. Roy? Iya. Mau berubah benar-benar total. Ya... Harus banyak-banyak beribadah gitu. Dan banyak baca buku-buku yang berhubungan dengan... Ehm... Yang... Agami. Yang bersifat agama kali ya. Seperti itu. Atau mencari kegiatan positif untuk... Menangani mentalnya ini ya. Iya benar. Karena banyak banget kan. Dan saya juga mau kamu... Ehm... Tolong... Ehm... Untuk... Fokus hidupnya. Terus udah gitu juga bagi-bagi makanan. Juga ke orang lain yang butuhin. Tumbuhin cinta kasih dan gitu. Saya kalau untuk berbagi, berbagi. Tapi kalau saat orang itu yang saya berbagi tiba-tiba bercerita sama saya ya. Ehm... Gue diganggu orang. Oh yaudah. Saya cuma bilang, liat aja nanti itu orang. Udah. Yaudah. Ehm... Nih, maaf saya mau tanya ya. Boleh, boleh. Ehm... Kan dari ceritanya tadi kayaknya kehidupannya dari kecil sehingga sekarang keras sekali. Kayak tanpa ada rasa kasihan, tanpa ada rasa kasih sayang. Saya mau tanya sama Mas Yus. Ehm... Selama ini tapi Mas Yus pernah... Ada rasa kasih sayang sama keluarga pasti ya. Pasti. Tapi maksudnya pasangan... Pasti. Pasangan ada. Pasti. Dan dengan pasangan itu tidak ada, pernah ada. Kan pasti kan setiap kalau misalnya kita berpacaran gitu kan ada ribut atau apa. Enggak ada pernah niatan untuk... Oh berarti masih ada kasih sayang dengan orang ya. Saya pikir yang benar-benar udah. Iya. Gak punya rasa... Mas Yus, saya cuma gini doang sih. Anda kan sayang dengan keluarga anda kan? Iya kan? Sayang. Benar kan? Anda peduli dengan mereka kan? Anda peduli dengan hidup mereka kan? Pasti. Saya rasa sih udah waktunya juga anda peduli dengan hidup anda sendiri sih. Saya... Terkadang gak pernah peduli sama hidup saya mas. Mungkin sekarang saatnya. Lebih menghargai hidup sendiri. Karena buat apa sih peduli dengan hidup saya? Loh buktinya kan ada keluarga yang selalu menyayangi dan peduli dengan anda. Iya. Mengharapkan Mas Yus untuk menjadi orang yang baik pasti kan cita-cita semua orang tua. Iya kan? Iya kan? Saya rasa kalau bisa menghargai, lebih menghargai ya. Bukannya gak menghargai, lebih menghargai hidup anda sendiri. Anda kan ngisi dengan kehidupan yang lebih baik sih pasti. Dia gak bisa diajak ngobrol dua mata, dua arah. Iya, kelihatannya kalau dia begitu gampang hilangin nyawa orang kan kayaknya gak menghargai hidup. Iya, kayaknya gak ada rasa. Dan ketika beliau melihat kamu ngobrol baik, dia gak masuk. Gak masuk ya? Gak masuk. Gak masuk. Mungkin kita membantu dalam hal mendengar sebagai seorang pendengar, bukan sebagai advisor. Oke. Tampaknya disini. Jadi komunikasinya gak? Iya, gak masuk ya. Dia gak peduli apa omongan orang. Jadi kalau begitu. Mas Yus, kami cuma berharap anda tetap bisa menjalankan kehidupan yang udah jauh lebih baik dibandingkan lima tahun sebelumnya. Terima kasih sudah berbagi cerita di menembus mata batin. Salam buat keluarga anda dan orang-orang yang anda cintai. Anda boleh meninggalkan studio. Iya, baik. Sayang, terima kasih juga. Semoga kamu sehat-sehat ya. Tak memiliki pengetahuan membuat seseorang menjadi buta. Mencari sensasi yang sesungguhnya membuat dirinya malah celaka. Dekatilah orang yang dapat mendidik anda agar menjadi sosok yang lebih berguna. Karena ilmu hitam yang dimilikinya, Pria yang satu ini justru kerap menyakiti istrinya. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama Samaran. Kami persilahkan. Ubay. Silahkan Ubay. Oke, terima kasih. Mulai kita tahu pekerjaan anda, Ubay? Saya di ekspedisi. Ekspedisi. Sudah berkeluarga dong ya? Sudah. Oke. Informasi yang saya punya, anda punya ilmu gitu? Itu dulu. Ilmu apa ya? Jadi untuk pekerjaan, pengasihan gitu. Dan belum lama sih, gua udah buang sekitar lima bulanan ya. Ya semua ilmu-ilmu itu dibuang? Itu gua dikasih dari orang. Itu berbentuk benda atau? Benda. Benda itu udah dibuang? Udah. Buangnya dengan cara? Ada yang ngasih tahu, suruh buang ke laut aja katanya. Oke. Ya. Akhirnya gua belum lama, ya kita lima bulan, gua buang di laut. Waktu pertama kali buang alasannya kenapa? Ada orang yang bilang sama gua gitu, dia bilang, Di badan lu panas. Jadi sebenernya udah berapa orang yang udah ngomong gitu sama gua. Tapi gua nggak terlalu percaya ya. Ya namanya pegangan gua kan ya. Akhirnya ada satu orang lah ya. Nggak setahu, ini yang lu buang. Ya udah akhirnya gua orang yang sekian, akhirnya gua ikutin. Akhirnya gua buang. Waktu punya ilmu itu, apa kegunaannya? Apa manfaatnya? Ya. Yang orang kasih ke gua, dia bilang, buat pengasihan. Buat pekerjaan. Berhasil? So far ya mungkin karena suje, eh saja-saja atau bagaimana gua kurang tahu tapi ya. Yang gitu. Oke. Dan tujuan anda malam ini kesini? Ada yang gua mau tanya, apakah... Gua melakukan KDRT kepada tiga orang istri gua sebelumnya. Jadi gua cuma mau nanya, itu apakah pengaruh dari jimat itu? Atau memang dari diri gua sendiri yang salah atau ada kesalahan gitu. Oke. Saya harap nanti anda cerita sejujur-jujurnya ya. Oke. Ceritain semuanya. Mudah-mudahan sih harapannya bisa ketemu permasalahannya. Dan KDRT itu nggak bisa terulang lagi gitu ya. Oke. Sebagai anda cerita ke sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ubay. Tinggal di rumah bernomor dua. Dia telahir tanggal 1910, 1976. Saya melihat dia dikendalikan sosok gelap yang penuh amarah. Saya melihat makhluk halus di sini dan mendengar di kuping saya. Tolong. Tolong. Ada sosok makhluk halus yang meminta bantuan saya untuk menolong. Arwah penasakan. Ya. Saya akan menolong Ubay pada malam ini. Malam. Malam, Roy. Malam. Selamat malam semua. Saya akan duduk. Ubay. Ya. Dengan tanggal lahir 1410, 1976. Nomor rumah dua. Ubay ini punya jimat dan sudah dibuang. Ya. Dan alasannya karena merasa panas. Ya. Sebelumnya waktu memiliki jimat pernah melakukan KDRT kepada istrinya. Tiga istrinya. Ya. Dan sekarang mau ditanya lepas semua atau masih ada gitu. Ya, betul. Oke. Mas Ubaynya sendiri bawa jimatnya enggak? Sebenarnya sudah saya buang. Mas. Jadi ada orang yang ngasih tahu. Mendingan kamu buang aja. Ini benda karena enggak bagus. Jadi sekitar 4 atau 5 bulan saya buang. Empat? Empat lima bulan yang lalu? Ya. Saya lihat Mas Ubay ya. Ya. Itu orangnya tuh temperamentalnya tinggi banget loh. Naik ke atas gitu. Kayak bisa melakukan KDRT. Digampar. Saya berharap Anda jujur karena di sini semuanya terbuka apa adanya. Mantan istri kah? Ya mantan. Digampar pipinya sampai berdarah. Bahkan bisa lebih ya Mas ya. Saya merasa ada darah keluar dari mulut dan kupingnya pengeng. Karena... Dan sakit banget rasanya. Gitu katanya. Itu yang kata bisikan saya. Saya merasa... Dia tuh... Ini ya. Kamu tuh sadis loh. Dalam hubungan rumah tangga. Apakah ini pengaruh Jin? Apa memang karakter? Saya ingin melihat lebih jauh. Hmm. 80% adalah karakter. Dan 20%... 80% adalah karakter. Dan 20% sisanya adalah... Pasukan-pasukan dia sendiri. Ada di samping-samping ya. Oke boleh ceritain ke kita? Ya boleh silahkan. Apa yang Anda lakukan ke istri-istri Anda itu? Jadi pada saat... Ada masalah tidak ada masalah saya selalu melakukan kekerasan. Entah kenapa. Jadi setiap saya melakukan kekerasan itu saya merasa... Ada sesuatu kepuasan gitu. Apa yang dilakukan? Kekerasannya seperti apa? Ya seperti... Memukul... Dan lebih... Kalau bisa lebih kasal lagi ya... Memukul dengan... Hantam ke dinding atau bagaimana... Dan itu sudah terjadi berulang-ulang gitu mas. Anda lakukan itu dengan sadar? Sangat sadar sebenarnya. Entah dibilang sadar atau tidaknya... Saya kurang paham. Karena pada saat saya melakukan itu... Ya... Itu yang terjadi. Waktu Anda melakukan itu ke istri-istri Anda itu... Gimana mereka kondisinya? Kalau dibilang... Untuk umumnya saya rasa sih untuk... Itu lumayan fatal mas ya. Ya karena apa yang dibilang Mas Roy itu... Ya benar memang... Bahkan bisa lebih parah... Kalau misalnya saya lagi ada... Emosinya gitu. Lagi tinggi. Yang paling parah yang Anda ingat... Sampai sejauh mana? Saya pernah membenturkan kepala istri saya... Ke tembok beberapa kali... Dan itu memang... Dapat jahitan... Lumayan banyak gitu. Itu kalau lagi... Segitu hebatnya emosi... Marah sampai sadar atau tidak sadar... Itu karena apa ya? Ya saya kurang tahu juga Mas. Ya mungkin karena... Makanya... Maksud saya karena masalah apa gitu? Ya waktu itu sempat... Masalah dalam rumah tangga saya itu... Ekonomi pertama. Waktu itu saya kan... Keluar dari pekerjaan. Dan mungkin saya ambil jalan pintas... Dengan mencari orang yang punya jimat itu... Atau blablabla. Dan akhirnya ya... Jadi berantakan begitu. Justru bukan... Dapat jalan keluarnya malah... Pelarian. Ya betul sekali. Pelarian. Saya menggabarkan satu sosok... Makhluk yang menguasai... Kenapa Roy? Ini apa? Ini siapa? Di... Oh... Di dalam kamar kamu... Depannya... Ada pintu lagi ya? Saling berhadapan pintu. Ya. Saya melihat masuk ke dalam rumah kamu sekarang... Saya merasakan ada pintu dan pintu. Betul? Ya betul. Dan saya merasakan ada aura negatif... Antara pintu satu dengan pintu yang kedua. Menyebabkan konflik... Dan menyebabkan... Perpecahan rumah tangga. Saya mencium satu lagi. Istri kamu... Mantan. Kamu muda gak pernah kontak dia? Udah cukup lama. Ini kamarnya... Yang depan-depanan ini... Gak kepake ya? Ya. Kosong. Kosong kan? Di dalam kamarnya kosong... Terdapat makhluk ini. Ini apa? Ini kayak sesosok wanita ya? Iya. Sesosok wanita. Dan saya merasa... Disini tuh... Sudah lama tidak ditempati. Saya menunggu tempat ini. Ngapain kamu ganggu-ganggu? Gitu. Itu... Itu yang terngiang-ngiang. Kalau kamu lihat... Dan kamu bisa gambar... Artinya dia ada disini sekarang? Betul sekali. Tepat sekali, Bayu. Kalau benar-benar gitu. Sebelah mana, Roy? Saya lihat di belakangnya. Saya ingat menggabarkan sosok lain disini. Banyak sekali loh makhluk halus yang ada disini. Gara-gara kekerasan. Kekerasan aja bisa membuat orang... Makhluk halus timbul ya. Iya. Justru itu malah mengundang mereka untuk datang. Iya. Kalau bisa ya suatu saat nanti kalau saya... Bisa pesenin. Tolong. Tolong dengan tolong. Dengan sangat-sangat banget. Supaya bisa mengontrol... Mengontrol emosi. Pocong. Ya. Ini kok kayak... Pocong ya? Pocong ya. Pocong ya? Iya. Pocong ya. Pocong ya. Ini kenapa kamu gambarin ya? Ada juga disini. Ada juga disini. Kamu pas pada saat... Kamu ingat gak? Tahun 2014... Kamu ada konflik besar. Tidak. 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 Ada orang lain. Oh. Ini di luar konteks KDRT ya? Iya. Jadi... Ada m******nya orang lain gitu. Eh... Bisa dikata-kata begitu-begitu, Mas. Gila. Ini bener-bener... Kamu ingat gak kejadian yang itu? Sangat memilukan sekali. Kalau seandainya waktu bisa berputar... Kau ingin bertobat gak? Ya, pastinya mau, Mas. Dengan saya datang kesini, justru saya mau tahu. Mau tahu tentang? Iya. Apakah memang saya karakternya... Memang apa yang dibilang Mas Roy seperti itu? Atau... Memang karena yang seperti yang Mas Roy gambar, jadi... Ya, saya mau tahu gitu, Mas. Jadi saya bisa... Oke. Berubah. Gimana kalau sebelum berubah... Supaya kita bisa sama-sama bantu Anda? Anda boleh ceritain gak kejadiannya seperti apa waktu 2014 ya Roy? Iya. Benar, 2014 ya? Itu seperti apa kejadiannya? Semuanya kan lagi berantakan semua, Mas. Jadi... Ya mungkin... Ya namanya... Pikiran lagi kalut, ada masalah di luar. Saya sama teman pergi ke satu tempat, diskotik ya kan. Dan... Ya terjadilah perkelan begitu, ya akhirnya saya... Out of control jadinya... Ya kejadianlah itu, Mas. Kejadian apa tuh? Ya akhirnya itu, diskotik. Saya akhirnya... Mesuk orang... Dan... Mesuk orang? Ya. Kamu punya hobi bakat pembunuh loh. Satu, dua, tiga. Ada banyak ya, Roy. Ini berbentuk tongkorak ya, Mas. Berbentuk... Ya. Berarti ini mereka maluk-maluk ini... Sedang apa di sini? Marah, kecewa, sedih, atau apa? Marah, kecewa, sedih, bercampur, aduk. Tapi selalu mengikuti... Mas... Ubaynya ini? Iya. Kemanapun? Kemanapun dia berada. Saya ngeliat... Luar biasa aneh loh. Ubay itu sering... Kamu sering berkunjung ke... Anon, kenapa? Enggak terlalu sering saya juga, tapi... Beberapa kali lah. Terakhir kapan? Udah lama. Sekitar... Empat tahun yang lalu, mungkin. Untuk? Ya, cuma mau tahu aja cari... Jalan keluar soal... Ya, kesulitan hidup saya. Itu. Ya, cuma sekitar dua, tiga kali lah. Dua, tiga kali? Ya, itu hanya bertanya-tanya aja. Ada ritual yang dilakukan gak di situ? Enggak, saya cuma aja bertanya aja. Ngobrol aja gak? Ada yang dikasih sesuatu atau amalan atau apa gitu? Ya, yang tadi yang dikasih itu... Yang saya buang itu... Itu justru dari kawan saya. Bukan dari... Pernama yang ditemui itu? Bukan. Ya. Kamu suka... Waktu itu kan... Kalau saya gak bongkar ini... Pasti kamu gak inget tentang kejadian itu, kan? Ya, sudah lumayan lupa juga sih, Mas. 절ение dinamaku. Hidupan kamu aku kan gak bongkar ini. Apa yang tidak terlalu di pelediossa itu... Pernama ini habis sopa tadi... Gak bongkar ini Setorahrip beri ke Co-Kita. Yaitu seri keluargaacaksa saya... Aku認為 dikesis yang soy un Parece 2. Kekaracki kokohatan. riyet, ada yang kayak, sama gak juga gak ya, Jadi jangan aman2nya. Pertahawatan ke depan...... Terumnyainging yang tua, Kekarangnya memandu... Kekarangnya en aku... Terima kasih. Suara banyak, kami pun banyak, akhirnya bentrok fisik, ya kejadian aja begitu, Mas. Kamu banyak. Aku denger suara alunan musik. Iya. Perempuan. Ada orang bersenandung, bukan bersenandung. Penangis atau bersenandung, Roy? Menangis atau bersenandung? Senandung. Kamu, jujur ya, mantan istri kamu udah berpisah berapa lama nih setelah 2018? Kalau yang pertama sekitar enam tahun, tujuh tahun, Mas. Saya ngeliat. Yang kedua? Sekitar tiga tahun, Mas. Ada yang tiga? Baru. Baru bisa? Baru bisa sekitar satu tahun setengah. Nah iyalah, mana ada yang cocok kalau misalnya kamunya sering gini, temperamen mau sampai ke sepuluh juga bahaya. Apalagi banyak makhluk halusnya. Di diri kamu itu satu. Banyak yang aneh-aneh loh. Nih, tengkorak, tengkoraknya rambutnya panjang banget. Padahal kan tengkorak kan gak punya rambut. Udah rontok. Ini termasuk golongan jin-jin siluman yang menyeramkan loh. Serem banget loh. Horror. Istri-istri kamu, kalau saya jadi perempuan dan saya jadi istri kamu, Saya bertenggat banget karena saya bisa berpisah dengan orang yang menyeramkan. Karena terakhir keputnya dia serem banget. Serem banget. Apalagi cuma karena kepuasan ya. Atau kalau bukan karena kesalahan sang istri gitu kan. Atau apa-apa. Hanya kepuasan aja gitu loh. Dan tau gak yang satu lagi yang lebih parah? Makhluk-makluk halus yang di badannya dia ini nih. Itu bisa membuat apapun jadi nyata loh. Maksudnya, Rah? Jadi gini. Ketika makhluknya datang, Semua itu akan ada gangguan gaib buat untuk kita. Mungkin saya bisa diserang. Mungkin bayu. Mungkin kanta kamu atau apapun. Saya ngerasa oke, sebentar. Siapapun kalian yang ada di sekitar sini. Saya Roy Kiyoshi. Tidak bermaksud untuk mengganggu. Hanya menggali informasi saja dari ubai. Jangan diganggu. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu bayu. Saya ada oke. Ini ya. Oke. Kamu tangan ini gini deh. Sudah benar kayak... Menutupi jempolnya tuh. Makhluk halusnya ngepung. Jadi mengepung kita gitu loh. Menonton. Disitu. Disitu. Disini. Dan disini. Dan dia berusaha untuk masuk ke badan saya. Tapi tidak bisa. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Jangan main-main sama Rokyoshi. Shhh. 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 Jangan ganggu saya. Intinya... Maaf ya Bayu ya. Saya agak sedikit ekstrim disini. Temen-temennya ini... Mau... Ada... Temennya mau melukai saya. Saya gak jahat kok. Saya mau nolongin ubai. Tapi ini-ininya... Giniin aku nih. Pakai kukunya Bayu. Ini maaf makernya yang bersenandung ini ya. Iya ini... Yang bersenandung ini juga... Iya ada... Dari temennya... Ini ya? Hubai. Ada lagi yang lain dari sini. Oh ini. Kamu Hubai... Adalah sosok manusia. Tapi... Mengerikan sekali. Horor. Karena bisa membunuh orang beneran. Bisa kan? Dan juga... Plus juga... Makhluk-makluk halus yang... Temen-temen kamu ngikutin terus. Apaan sih? Hah? Ya ampun. Ada kebakarannya. Hah? Kenapa tuh? Kok ada yang kebakar? Itu... Apa? Tolong dong. Sprinkler. Ini apa Roy? Ini kenapa? Dari mana ini? Ini dari bentrokan energi ini nih. Makhluk halus kamu. Kamu... Kamu perintahin dong jangan ganggu... Studio kami. Kamu tunjuk dia... Jangan ganggu. Ya aparnya dong? Udah diiniin. Udah diiniin. Udah diiniin. Cepat. Oke. Ini... Bisa di... Kamu tau gak dari mana? Apa yang gak tahu lo tadi... Lihat tadi emang salah satunya tuh di atas? Apa? Sorry mas... Ya mungkin salah satu yang disini yang tadi.. Mas Roy bilang. Kamu bisa mengendalikan dong... Dia menolak, Mas. Menolak ya? Menolak. Dalam arti nolak apa ya? Ya, dia gak suka dengan acara ini karena... Kayaknya udah menceritakan dia mungkin ya. Suka. Mengelapkan dia. Saya butuh air, boleh gak? Saya lihat ini udah... Kacau banget. Dari empat mahluk ini mana yang paling berbahaya, Roy? Ini. Ya, oke. Aku minum sebentar ya, soalnya energi aku habis. Ada pernah ketemu langsung dengan mereka? Untuk ketemu langsung... Dibilang gak pernah tapi kalau mimpi ya. Yang mana? Yang situ sama yang ini. Yang, sorry, sini sama... Yang ini sama yang ini. Ini sama ini. Yang lebih sering ini? Ini kan? Ya. Ini tampaknya yang membuat kegaduhan di atas. Gak seneng majikannya saya korek-korek... Dianya nunjukin. Kan saya tadi kalau kamu inget... Mbak, statement saya. Kemanapun kau pergi, kamu diikutin. Dan... Ya kan saya udah bilang... Kau mau... Mengerikan sekali dan horor. Mayatnya... Masar... Tapi... 篇... Tidak, Toda biaya menggunakan YEAH! Yeah, Tidak ME! Personnel会 belum suji di hp... Tidak. Terima kasih. Pergi gawat. Lagi, lagi, lagi. Lagi. Gawat. Lagi. Jangan datang kemari. Ini bukan tempat kamu. Saya mohon maaf kalau saya ada salah kata, tolong tinggalkan studio kami. Dengan hormat saya, Roy Kyoshi. Jangan lupa. 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 Memang kasihan, penonton dan partisipan saya tidak berdosa, tidak apa namanya, polos, kemudian dimasukin atau diganggu kupingnya, apa segala macam, kan kasihan. Ya, saya dengan hormat minta maaf banget, saya minta untuk mengendalikan ini. Aman teman-teman, aman ya. Di situ ada. Ini berat, itu yang ujung tuh. Ujung? Berat badannya. Dicolek. Rory, soalnya tadi saya ngebayangin dan kayak terlintas itu ada di sebelah sana, sosok yang ketiga itu. Iya, sosok yang ketiga ada di sebelah sana. Ada di ujung situ. Sosok yang ketiga muncul di tengah-tengah penonton, tapi untung saya cepat lihat. Kalau nggak bisa membayangin. Iya, akan masuk kemasukan. Jadi udah kayak nggak terkendali ya? Iya. Bahkan, maaf Mas, aku mau tanya. Bahkan Mas Ubaynya sendiri nggak bisa mengendalikan makhluk-makhluk ini saking liarnya mungkin. Betul, betul, betul banget. Saking liarnya, nggak bisa mengendalikan. Yang mereka mau dari Ubay adalah sebenarnya nyawa. Nyawa siapa? Nyawa saya atau nyawa siapa? Nyawa kamu dan nyawa orang lain. Dengan alasan? Sampai akhirnya kalau misalnya nggak ada dapet korban, kamu yang terakhir dibuat depresi. Habis depresi dulu, baru mengalami gangguan-gangguan delusi. Kemudian jadi stres, akhirnya sakit. Atau bisa bahkan ada yang bisikin bunuh diri. Itu gejala-gejalanya. Itu yang mereka bisa lakukan. Tapi untuk langsung juga mencekek dengan kuku panjangnya, seperti di film-film, tampaknya tidak. Tapi dia masuk ke depresi dulu. Saya liat kamu suka marah-marah, kan? Iya. Nih, makhluknya nih. Yang ngerjain kamu kalau marah-marah. Ini dia nih. Yang tadi itu di situ. Di penonton. Ini bisa hilang kalau dia melawan? Bisa dengan sungguh-sungguh. Dengan apa tuh? Kayak gimana aja? Iya, iya, iya. Pertama-tama bener-bener hilangin semua memori yang udah ada. Udah-udah. Hapusin rasa bersalah dan kemudian berbuat baik terus dan terus. Kalau udah ngerasa berbuat baik, rasanya ada kepuasan batin. Lama-lama efeknya nagih. Berbuat baik efeknya nagih loh. Kayak buat baik, ih seneng ya. Lagi ah, ih seneng ya. Seneng buat saya dan seneng buat para orang-orang yang di jalanan. Itu sih yang pengen saya lakukan. Dia ini gak suka kamu berbuat baik. Lawan dengan kebaikan. Nih, ini setan nih yang gangguin kamu nih kalau lagi marah. Kalau saya buat kebaikan, nanti imbasnya ke saya lagi gak tuh? Enggak. Kalau kamu berbuat baik kebaikan, manusia jika berbuat baik akan dilindungi, akan berbuah perbuatan baik. Dan saya yakin jika perbuatan baik kamu banyak, makhluk ini gak bikin kamu depresi lagi. Yakin itu, mas? Yakin, 100%. Sekarang andanya sendiri yakin gak bisa menghilangkan dan melawan mereka? Ya, kalau saya udah ketemu Mas Roy ya, saya yakin. Apa sih yang gak mungkin ya, mas ya? Iya dong. Setiap manusia itu ada jiwa baiknya loh, baik. Iya, saya percaya itu. Saya percaya itu juga. Walaupun udah pernah ngalamin terakhir rekod yang jelek, bunuh-bunuh. Tapi, saya selalu yakin dengan manusia ada sisi baiknya. Oke. Jadi, ini istilahnya membunuhnya dengan kebaikan ya? Iya, betul. Apakah Mas Ubay hari ini bawa sesuatukah barang bukti apa yang dibawa? Kalau untuk yang tadi Mas Roy bilang, saya memang sudah tidak ada karena saya buang. Ya, tapi kalau ada foto yang mungkin istri saya gitu, yang Mas bisa lihat apa ada bisa kebalik lagi atau sama saya atau bagaimana, Mas. Jadi, Anda ingin istri Anda balik? Iya. Sebenarnya gini, Mas. Kalau dibilang kalau mau balik, ya tentu ya, karena. Penyesalan ya? Iya. Saya mau tahu deh, Anda melakukan kekerasan, Anda tahu nggak kira-kira pendapat perempuan terhadap laki-laki yang melakukan kekerasan dan temperament itu seperti apa? Kalau belum tahu, saya coba cerita deh. Apa sih pendapat perempuan kalau melihat sosok laki-laki seperti Mas Ubay? Kerasan ya secara fisik. Itu kalau udah secara fisik, pasti mentalnya pun udah pasti kena. Apalagi tadi yang diceritakan sama Mas Roy itu sampai yang sudah, dan pengakuan Mas Ubaynya sendiri sampai yang udah tembok, udah pecah semuanya, darah sana-sini. Kalau menurut saya sih, sebagai wanita akan trauma sekali kalau untuk. Cewa di judul istri kamu di judul. Iya, dan mungkin untuk misalnya Mas Ubay ingin kembali lagi, pasti kan perempuan itu bertanya, apa jaminannya? Mas Ubay tidak akan melakukan hal itu lagi, gitu kan? Iya juga. Ada tapi menyesal nggak melakukan itu semua? Ya seperti yang saya bilang tadi, dari awal, ya menyesal pasti. Setelah itu memang menyesal, setelah kejadian ya Mas ya. Sekarang menyesal? Iya. Masih penyesalannya masih ada? Berarti masih ada penyesalan ya? Iya. Khususnya sama yang terakhir, maaf, khususnya sama yang terakhir ya? Iya. Kalau ada masih rasa penyesalan, ya syukur sekali. Tapi istrinya tahu nggak kalau dia menyesal? Istri Anda tahu kalau Anda menyesal? Udah pernah disampaikan maksudnya gitu ya? Sebenarnya, ya seperti yang tadi saya bilang, entah kumat atau bagaimana, setiap kejadian minta maaf. Setiap kejadian minta maaf dan... Kejadian lagi? Iya. Oh ya. Sebenarnya dia minta visa, ya... Ada fotonya nggak yang mau bawa apa? Ada sih Mas. Oh bawa, bawa. Boleh saya lihat kah? Setelah itu minta maaf ya. Nanti kita akan blur juga kalau fotonya. Namanya? Nama... Ya, kalau minta maaf. Ini tidak perlu ditunjukkan ke kamera kalau saya bilang, Ma. Iya, iya. Nggak perlu ini. Bahaya. Kasian kalau saya lihat dia. Kedua ya? Oh yang kedua, buang yang terakhir ya? Yang kedua. Oh. Jadi mau balikannya sama yang ini, yang kedua sebenarnya. Yang tiga di mana? Dibuang. Kasian dong. Padahal saya pikir memorinya masih lebih lekat ke yang tiga ya harusnya. Kalau semuanya repot juga Mas Eri nanti. Maunya semuanya justru sebenarnya. Nggak, bukan. Justru kalau semuanya nanti repot juga kan. Satu aja. Yang lain nanti kita minta maaf. Yang ini... Tapi kalau untuk kembali gitu, kembali bersama sama yang ini. Iya. Gitu maksudnya. Yang ketiga dicerai ya ntar. Aduh, kasian banget. Yang tiga. Ini yang kedua ini masih mau menerima... Menerima. Oh bayi ini. Yang namanya siapa? Namanya siapa? Tanggal lahirnya? 17 Desember. Tahun? 78. Masih ada perasaan sih. Tapi dia udah trauma sama kamu. Ya... Saya liat kok ada laki-laki lain ya dalam hidupnya. Hmm, udah ada laki-laki lain? Ada laki-laki. Saya liat ada laki-laki. Hanya maaf gitu. Maksudnya gak kembali. Kalau bayi minta maaf ada kemungkinan. Dimaafin. Ini saya lagi liat. Ini dia lagi deket nih. Sama Duda. Dudanya baik. Beranak juga. Kamu tau tentang itu kah? Gak tau. Ini sayang nih sama si... Saya liat ada dudanya udah sayang banget nih. Kamu kalah start gitu loh. Kalah start. Bahasanya apa sih kalau untuk... Iya. Ya... Kalah. Keduluan. Set kalah keduluan. Set keduluan. Dan lebih baik juga pengantinya ya. Iya. Ini seorang Duda nih. Dia sangat mensupport finansialnya. Wah s**t. Tapi untuk minta maaf. Dia harus kan memang minta maaf. Kita sama siapa aja minta maaf. Kadang kalau misalnya ada yang... Yang dirasa apa. Saya selalu minta maaf juga. Apalagi saya ketemu partisipan kan. Saya selalu juga minta maaf juga kan. Tidak menjaat. Apa-apa. Akhirnya kamu minta maaf aja gak apa-apa. Palingnya menunjukkan rasa penyesalan ya. Iya. Oke. Anda mau menyampaikan sesuatu. Rasa penyesalan. Buat s**t. Oke. Untuk s**t. Dimana aja kamu berada. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apa yang saya pernah lakukan ke kamu. Ya semoga. Ada kesempatanku dulu untuk. Aku. Ada yang mau sampe nanti? Iya. Saya paling cuma bisa bilang. Bersyukur ya. Mas Ubay ini masih ada rasa penyesalan. Dan masih ada niat untuk berubah. Itu saya sebagai wanita sih senang sekali. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dan tidak ada rasa gengsi untuk minta maaf. Semuanya peluang masih terbuka ya. Betul sekali. Setuju. Ya kan? Jadi semangat terus untuk Mas Ubay ke depannya. Ya terima kasih. Setuju. Walaupun ada track record yang buruk. Nah Rory Kiyoshi sendiri pun menyampaikan untuk Ubay. Supaya kamu hidup baru setelah ini. Setelah malam ini. Ya pasti mas. Pastinya besoknya ada rasa lega. Tapi saya mencium aroma. Dia udah legaan dikit. Ya. Udah agaknya. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Mas Ubay. Ya terima kasih banyak. Terima kasih. Ya terima kasih. Terima kasih. Ya terima kasih. Memiliki kekuatan gaib tak selamanya membuat Anda merasa nyaman. Karena jika disalah gunakan maka kekuatan itu akan mengancam dan mematikan. Aduh Roy sebenarnya dia bukan anak muda lagi sudah berumur seharusnya lebih bijak lebih kuat gitu ya. Dan kekuatannya digunain untuk lawan ini seharusnya. Iya harusnya bijak kayak Mas Ubayu ya. Aduh amin mudah-mudahan. Tapi mungkin di rumahnya ada kekuatan yang ngerakin dia sampai gak sadar semuanya kali ya. Iya. Banyak muda-mudahan aneh juga di rumahnya. Ada ya. Iya. Ada celurit. Ada segala macam. Dan semua itu tuh maksudnya karena pengaruh ini gak ada dari mentalnya sendiri. Dari mental dan ini. Jadi sama. Mental dan ini. Jadi yang memicu emosinya tuh double ya. Double. Justru. Mak pantesan dia bolak-balik gonta ganti istri. Itu setan-setan ini selama mengikuti berarti masih bisa gonta ganti istri terus. Iya. Sampai apa mereka ngikutin Roy? Sampai dia berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tapi saya sendiri sih senangnya yang saya lihat ya. Mas Ubay ini ada niatan berubahnya ya. Untuk berubah. Dari dia pertama datang sampai keterakhir kayak lega cerita. Lebih. Iya. Terima kasih Anggita. Sudah hadir di menempahasi Anggita. Sama-sama Mas Raikyoshi. Sama-sama Mas Raikyoshi. Sukses untuk karirnya. Amin. Raikyoshi. Ya thank you. Terima kasih banyak. Tualian. 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 Tualia. Tualian. Terima kasih.